Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa gara-gara Gibran ya gara-gara rangkul Gibran para pendukung Prabowo di Purwakarta akhirnya nyebrang ke Anis dan semakin masif ya pusing aku pak ya itu bagian judul terakhir itu pemirsa itu saya peroleh dari bocoran tempo beberapa waktu yang lalu karena tampaknya bos mendesakkan supaya Gibran yang menjadi cawapres ya kabarnya itu Prabowo menghadap SBY ya tidak bisa menolak Gibran dan akhirnya mengatakan pusing aku pak gitu kan ya saya tampilkan juga satu meme gitu ya dari X gitu orang waras belum tentu suka dengan es doger ya Gibran ini kan terkenal karena es dogernya ya 71 miliar ohm itu tulisannya gitu tapi di sisi lain Jokowi dalam satu judul tulisan berita tahun 27 Januari 2020 jamnya 19 lewat 21 WIB gitu detik news ini judulnya ada yang mengatakan gini Jokowi heran ada warga mau pinjam 20 juta ke bank untuk usaha SDGAN ya lah kalau Jokowi itu tahu bahwa nggak jauh dari rumahnya atau dalam rumahnya ada orang perusahaan investasi untuk jualan es doger sampai 70 miliar saya kira Jokowi bisa gulung kuming ya putar-putar nggak karu-karuan gitu karena herannya pastinya bukan main dan sekarang ini ada yang heran juga anak beginian menjadi cawapres dan inilah yang akhirnya membawa para pendukungnya Prabowo di Purwakarta kemungkinan juga banyak di tempat-tempat yang lain itu nyebrang ke Anies ya ini suara untuk capres Prabowo Subianto di Kabupaten Purwakarta diprediksi bakal bergeser ke pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ya dikutip dari kantor berita RMO Ermol Jabar ketua DPD Partai Nasdem ini yang mengatakan Lutfi Bamala menjelaskan fenomena pergeseran dukungan itu makin masif ya setelah Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka ya saat Prabowo gabung Kabinet Jokowi pendukung di Pilpres mungkin masih bisa diterima ya Pilpres 2019 yang lalu tapi kali ini saat dia menentukan berpasangan dengan Gibran ya sudah deklarasi dapat nomor urut dua gitu kan terus setelah itu nari-nari gemoy gitu kan nah pendukung tampak tak terima dan akhirnya mengalihkan dukungan kepada pasangan Amin ya ini dikemukakan oleh Lutfi Bamala hari kemarin pemirsa dia juga mengacu rilis sejumlah lembaga survei pendukung Prabowo di Jawa Barat sebagian besar beralih ke pasangan Amin termasuk Kabupaten Purwakarta memang besar sekali pemirsa ya lebih lah saya kira dua pertidanya dari pendukung Prabowo tinggal sedikit itu terlihat terlihat jika melihat beberapa pentolan pendukung Prabowo di Purwakarta yang kini mengisi ruang-ruang calon legislatif dari partai-partai pengusung Amin ya jadi dulunya dia itu mungkin di Gerindra atau ya di Gerindra lah umumnya pentolan-pentolan pendukung Prabowo ya sekarang justru menjadi calon legislatif di partai pengusung Amin ya biasanya kalau agak nasionalis sekuler mungkin masuknya ke Nasdem ya kan agak Islam modernis mungkin cenderung ke PKS Islam tradisional mungkin ke PKP gitu termasuk sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama kini mengamini pasangan Amin ya tentu kami makin berbesar hati ya dan yakin pasangan Amin di Purwakarta akan unggul ya kita targetkan katanya 65% suara woy kentran juga ya secara terpisah juga ketua DPD PKS setempat Muhammad Arief Kurniawan mengatakan sebagai parpol pengusung ya berharap capres yang didukung menang salah satu yang membuat Kian optimis karena melihat potensi lawan ya begitu Prabowo menentukan pasangannya Gibran banyak analisa yang kita peroleh dari teman-teman di lapangan bahwa bakal banyak pendukung Prabowo pindah ke Anis ya Kang Akur ya kata Kang Akur ya Kurniawan tadi itu ya tak hanya itu ya seperti yang kita duga kan pemirsa di Kabupaten Purwakarta juga terjadi fenomena pergeseran pendukung Jokowi ke Anis karena PKP kini berkoalisi dengan Anis Baswedan bahkan ketua umumnya Muhammad Iskandar tampil sebagai cawapres dan tokoh-tokoh PKP Purwakarta pun kini merapat ke Kubu Anis ya dulu itu ke Jokowi Ma'ruf amin wajarlah tapi ada juga begini pemirsa seandainya loh ya cawapres Pak Prabowo tidak cacat etika dan moral yang akan menjadi kontroversi selalu bisa jadi suaranya tinggi tapi melihat tapi melihat rakyat yang sudah melek informasi apalagi anak-anak muda yang membenci nepotisme dan pelanggaran bisa jadi suaranya akan tergerus pindah ke satu atau ke tiga ke satu aja ya inilah ya realitas pemirsa ya dan saya kira memang ini pertaruhan Jokowi kan jadinya kan dan karena itu kusar juga kalau sampai misalnya loh ya anaknya Jokowi ini kalah di putaran pertama ya sudah dianggap cacat hukum macam-macam ya kemudian dia gagal di putaran pertama wah nasibnya akan sangat ngeri bagi Jokowi karena tidak mungkin dia kemudian akan diterima oleh PDIP ya ibaratnya barang pecah belah pemirsa sudah catuh pecah gitu ya gak mungkin lah dia dipakai di atas mejanya di PDIP itu gak mungkin jadi betul-betul di hari-hari terakhir ini atau bulan-bulan terakhir menjelang Pilpres ini semua yang bisa dikendalikan oleh Jokowi akan dikendalikan seluruhnya nah masalahnya kemudian adalah menyangkut institusi-institusi itu ya yang tempoh hari saat Anies Baswedan sempat makan bersama dengan capres capres lain di Jokowi itu pesan dari rakyat ya supaya Jokowi itu netral ya tapi ini yang menjadi persoalan karena apa yang biasanya dikatakan oleh Jokowi itu tidak selalu atau lebih banyak malah tidak terbukti di kenyataan dan karena itu lihat saja perilakunya Jokowi itu terimplementasi gak dengan anak buahnya di lapangan apa benar di lapangan itu ASN TNI Polri benar-benar netral saya kira ini menjadi persoalan bagi rakyat Indonesia kita sih maunya TNI Polri itu tidak menjadi persoalan tapi bagian dari solusi kasihan rakyat sudah menderita banyak begini masa harus dihadapkan dengan harus melaporkan ke karena ada oknum 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 yang seperti itu bila taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh